Berita keterangan pers dari pihak kepolisian utamanya dari Satgas Nusantara terkait dengan bagaimana cara kerja kelompok MCA masih terus berlangsung dan kita akan kembali bergabung bersama Mabes Polri berikut ini. Direkturan Cyber tentunya mesti mampu melacak aktor-aktor interaktual dibalik MCA ini untuk melindungi masyarakat dari papanan berita bomong dan kebencian. Nah melihat dengan melihat personel dan olahberakannya kelompok MCA ini sekalipun tadi identifikasi masih berhubungan dengan kelompok seperti Sarah Kent ini agak berbeda dengan Sarah Kent yang memiliki struktur jelas dan motif ekonomi dominan. Kelompok MCA tampak lebih ideologis. World and World memiliki banyak sub-kelompok dan ribuan anggota di seluruh Indonesia dengan ikatan organisasi organisasi-organisasional yang relatif cair. Nah oleh karena itu daya rusak kelompok ini pasti lebih rusak dari Sarah Kent. Jika merujuk pada konten yang disebarkan, pesan-pesan kelompok MCA ini mengarahkan kebencian itu pada partai politik tertentu dan tokoh yang saat ini menjalankan kepemimpinan nasional. Nah secara sederhana, ini dapat disimpulkan bahwa kerjaan ini datang dari kelompok penentang, tentu saja. Asumsi yang patahkan bahwa homes dan kebencian sengaja diproduksi oleh tangan negara, sebelumnya banyak dikembangkan semacam itu, ini terbantah dengan sendirinya. Dengan melacak rekam jejak dari MCA dalam banyak sub-kelompok. Namun demikian, untuk memastikan jugaan ini, tentu saja Polri lewat Direkturan Sager Polri perlu membongkar tuntas kejadian pelaku, mediator, pemesan dan penipat homes dan ujalan kebencian ini. Dan di sisi lain, publik mesti berperang di dalam menumpas juga kelompok-kelompok sesudupan dengan aktif melaporkan mereka yang secara regular menggunakan penyebaran konten berita palsu dan ujalan kebencian berbasis sentik.